Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya bertemu dengan youtuber ya sebenarnya bukan pemula, kami sudah senior sudah lama bergulet bagaimana ceritanya mungkin kok bisa stagnasi karena apa youtuber masalahnya apa kita tanya bincang-bincang dengan channelnya mas Bu Cahmbeling ingat Bu Cahmbeling nanti saya beri diskriminasi disitu mohon di subscribe dan didukung oke, ini mas nama asli mas mas asrofi iya ceritanya akunku jenet sejak 2012 orang uralah sejak saat itu tak isi konten itu 2014 ya pokoknya waktu itu kan urung ketat kan untuk peraturan sekali daftar langsung semuanya bisa ya iya bisa ada syarat tapi cuma terkait konten kan bisa mengambil dari facebook yang viral rata-rata kan teman-teman kan mengambil sundut yang viral itu di edit terus di upload upload content saya jenetan 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 jumlah matilah per 8 juta 9 juta pernah per bulan per bulan nah waktu itu aku subscribe 500 sebabkan masih patasan 500 terus dolar aku konten ini sudah ada iklannya dolar sudah 31 dolar 31 dolar untuk subscribe-nya masih 500 sampai yang saya menunggu tapi ada kebijakan minimal subscribe 100 ribu yang kira ditanggupkan ditanggup sampai sekarang belum disetujui berarti kemungkinan berarti jenetan kelongpuluh seksi dolar itu ketika teman aktif ini nambah bisa artinya untuk batasan pencairan kan 100 dolar yang saat ini kan subscribe sekitar 1740 untuk subscribe sudah menunggu karena batasan yang terakhirnya 1000 tapi untuk jam tayang dalam 12 dolar terakhir itu kan harus 4 ribu jam tayang karena aku makalah sekeh lah akhirnya tak top nih ya tak biarkan akhirnya yang dulunya itu sekitar 1000 dolar lebih jam tayang akhirnya yang turun sampai terakhir kemarin sampai ke 200 dolar jam to jam tayang untuk untuk mencapai 4 ribu lupa hijau akhirnya kemarin aku punya ibu baru viral ini trek itu aja lah aku 1 sepeda jadi 5 video 5 video terus kemarin tamat ini berarti 6 video keren ini trek nah 6 video 5 lah 1 video kan si bangun 5 video ini sekitar 9 ribu setayang 9 ribu 9 ribu 9 ribu 2 ribu jadi video yang terakhir itu tahap penonton 10 ribu terus berarti 2 ribu terus 1 ribu 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 terus terus secara kalkulator untuk 4 ribu jantai yang periode ini berarti kurang berapa kurang kurang dari 440 masih jauh tapi kita mulai soalnya waktu itu kan waktu ada di jantaran mulai ketat dari youtube akhirnya video yang enggak 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 campuran itu tak habis padahal waktu itu aku isi anexi nonton ke 30 ribu satu video satu video itu video dari tabel dari upload dari facebook judul itu bimbang lagu di pernikan mata pacar nah itu memang hit sampai 30 ribu terus semenjak itu saya hapus semua jadi saya usahakan itu yang saya upload ini orang original tapi bukan dari pemilik orang lain jadi saya itu juga dulu menginspirasi mas ini cah beling ya saya subscribe itu sudah sejak dulu ada di konten ketika ada teman saya itu makan makan bulian nah itu saya cari disitu ada ada mas ini dan ke subscribe itu banyak itu banyak sekali saya saya tertarik saya setiap teman upload kan saya selalu hadir jadi semangatnya ayo ditumbuhkan lagi jadi meskipun saya konten itu ngawur mas konten itu vlog semua orang kita begitu gak bermanfaat saya vlog cuma alhamdulillah dengan dukungan bolo-bolo juga terima kasih subscribe saya sudah berapa sekitar seribu di atas seribu jam tayang jam tayangnya belum masih setengah kurang jadi saya saya mulai youtube itu 2013 itu mas Fauzin ketika di cabang jadi setiap ketika setelah membuat itu kan biasanya di monet bisa langsung bisa terus akhirnya hanya peraturan baru kemungkinan re-outload akhirnya kembali lagi kembali lagi 2019 2020 mungkin itu ya kendala yang paling susah susah untuk kendala memang harus sabar yang pertama sabar yang kedua kita tidak bisa secara buru-buru dipaksakan itu mengalir saja kita anggap bahwa kita bikin konten itu kita iklimitasi iklimitasi video dan penuang untuk ditonton itu besar karena pihak dari youtube sendiri juga merekomendasikan untuk penonton biasanya yang ada kaitannya misalkan menonton tentang masalah buah misalkan gurian kebetulan kita mengupload gurian biasanya akan direkomendasikan untuk ditonton sejenis video sejenis artinya pihak youtube sendiri suka membantu dalam hal ini artinya peluang untuk ke depan jalan itu bisa saling selanjutnya yaitu potensi masyarakat untuk pengguna gadget ini semakin besar internet jangkanya semakin semakin mudah rumah-rumah sekarang berarti untuk potensi cukup besar terkait total potensi monggo kreatornya sekreat yang di jilai ikhlas nanti kita bisa mengaktifkan video ini di youtube yang penting continya kalau buat gantan kan murni dari usahakan untuk konten videonya murni kursinya di karya kita sampai nanti ada yang mengiklar atau kita berpengaruh terhadap histori sejarahnya youtube kita akun kita juga ditanggungkan kita akan bisa di bentuk setelah minion ya ini harapan mungkin membuat konten apa yang mungkin kalau konten saya mencampur sabu hidang tapi yang jelas deskripsi di akun saya itu hal-hal yang unik yang baru yang menarik tempat wisata dan sebagainya kebanyakan tempat wisata sama hal-hal yang unik mungkin bisa diterjakan itu ya sementara ya mungkin emasnya untuk pemula pemula untuk pemula kita pertama konsultasi duluan sama-sama yang sudah berjalan terkait editing yang menarik seperti apa kontennya seperti apa kalau saran yang lebih bagus konten satu konten tentang misalkan masak ya masak misalkan tentang wisata misalkan tatok jangan di campur yang biasanya penonton akan terus mengikuti misalkan tentang pegel preparasi misalkan itu itu campur itu biasanya untuk penumpar itu biasanya ada yang terbukai ada yang tidak itu itu terima kasih mas asrofi alias cah mbeling kontennya mohon dukungannya terima kasih saya sendiri Kang Hari dan cah mbeling dari youtuber ponorogo terima kasih mudah-mudahan bermanfaat tetap semangat yuk lin terima kasih